Halo ko friends, jika kita melihat soal seperti ini, disini jika ada Y sama dengan A cos B dikalikan dengan X ditambah alpha, maka disini mutlak A itu sama dengan amplitude, lalu B itu sama dengan periode. Nah disini kalau kita lihat, berarti disini ini bisa kita buat menjadi sama dengan 3 per 4 dikalikan dengan cos, buka kurung disini 2 dikalikan dengan X ditambah 1 per 3P, seperti ini. Berarti periode tentu sama dengan, periode sama dengan 2. Nah tetapi disini kalau kita lihat nilai maksimum dan minimum, amplitude itu adalah nilai maksimum dan minimumnya. Nah berarti disini kalau kita lihat maksimumnya berarti tentu di 3 per 4, karena nilai cos itu pasti paling tinggi adalah plus 1 ya, nilai cos. Misalkan cos beta, nilainya itu adalah antara disini dari min 1 sampai 1, berarti paling rendahnya adalah ketika min 1, min 3 per 4, berarti ini minimum ini adalah ketika min 3 per 4. Seperti ini ya, karena nilai cos itu nilainya antara min 1 sampai 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.